Intro Pemindahan Personil TNI Berikut rencana kebutuhan pembinaan personil pada tahap pertama tahun 2024 direncanakan pembinaan personil sebanyak 3.554 orang yang rencana pembinaan akan disesuaikan dengan kesiapan bangunan pembinaan dan perkantoran Pada hari ini dilaksanakan ground breaking Kodim sebagai implementasi tahap pertama dalam pengembangan berasatuan TNI di IKN Kodim IKN ini merupakan Kodim Kitoa dan terletak di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara nantinya berada di bawah komando pengendalian langsung pengundang-pengundang mulai warna Sesuai dengan perpres nomor 63 tahun 2022, Kodim ini akan membawahi satu koramir Sesuai desain pembangunan, Kodim IKN akan dibangun di lahan seluas 3,29 hektare yang terdiri atas perkantoran, hunyan, dan sarana-pasaran pendukung Terus saya sampaikan bahwa Kodim IKN merupakan Kodim yang mengerakkan konsep green building dan energi terbarukan Selain itu, Kodim IKN juga akan menggunakan konsep arsitektur yang mengacu pada prinsip kore city pada pembangunan hunyan prajurit sesuai arahan dari kota persediaan Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih